Intro Selamat siang pemirsa, berjumpa bersama saya Ogni Taluk Nolati yang akan menyampaikan berita secara lugas, tajam, mendalam dan inspiratif seputar Malang Raya. Inilah momen 28. Berita pertama berawal dari berita duka Arema. Bulan Agustus menjadi bulan duka bagi dunia sepak bola tanah air. Belum genap satu bulan, Indonesia kehilangan sosok Haji Mislan yang merupakan pahlawan sepak bola. Kini Indonesia kehilangan satu lagi pahlawan sepak bola. Suharno yang tak lain merupakan pelatih Arema Kronus. Seolah tak percaya, beberapa jurnalis Semalang Raya mencoba mencari informasi kebenaran hal ini. Melalui CEO Arema Kronus, Iwan Budianto, membenarkan jika Suharno telah meninggal dunia. Ia pun mewakili pihak keluarga, memohon maaf kepada semua pihak apabila ada tutur kata atau perbuatan yang salah. Iwan Budianto mengatakan, jika sebelum almarhum meninggal, ia bersama tim manajemen saling membicarakan kesiapan tim untuk melakoni turnamen Piala Presiden. Buat saya yang pasti pelatih ini pelatih yang gigi, jujur. Kemudian, Goh Sarno ini menjadi salah satu dari orang-orang yang terdekat dengan saya dalam kaitannya sepak bola. Ini yang membesarkan hati saya ketika sepak bola ini dalam kondisi carut marut seperti sekarang. Ketidakjelasan kompetisi, kemudian adanya sanksi dari pipa, dari pemerintah berada sepak bola kita ini. Di pagi pun bahkan sempat, Suharno ini telpon saya menyampaikan pemain yang berlatih, siapa saja keman, soalnya apa kondisinya. Di akhir dari apa yang dia laporkan, beliau masih sempat membesarkan hati saya dengan tetap semangat, tetap semangat, terus pasti sepak bola kita akan pulih kembali. Jadi saya pikir beliau pahlawan, pahlawan buat keluarga karena beliau meninggal pada saat mencari nafkot buat keluarga. Beliau pahlawan juga buat arema karena beliau meninggal dalam kondisi menggunakan baju seragam pelatih, pulang dari melatih. Lebih lanjut, IB mengatakan jika Suharno merupakan sosok pelatih yang pantang mengeluh selama menangani arema dan selalu ceria setiap bertemu dengannya.